Dewan menyesalkan atas kejadian penyerangan kantor DPRD Kota Jambi yang dilakukan oleh ratusan pelajar karena banyak kerusakan yang terjadi hingga membuat kerugian. Kegiatan tersebut dianggaplah bentuk kriminal murni karena masuk ke pekaroh tanpa izin dan tidak dibenarkan. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Jambi Johnny Ismet mengatakan gedung DPRD merupakan gedung rakyat jadi siapa yang merusak gedung DPRD berarti merusak hati rakyat. Dirinya berharap jajaran kepolisian daerah Jambi mengungkap motif dibalik penyerangan dan tujuan penyerangan tersebut. Kemudian dirinya meminta supaya dalang dibalik penyerangan ikut diproses secara hukum. Berharap kepada jajaran kepolisian Jambi untuk bisa mengungkap kasus dibalik ini apa, motifnya apa, tujuannya apa, siapa pelakunya, dalang-dalangnya diproses.